Halo Sobat Upgrade, jumpa lagi dengan saya Agar Raditya Dan di video kali ini saya mau ngomongin tentang Chest Strap Apa sih sebenernya chest strap? Chest, dada Strap tuh kayak Apa sih? Pengikat ya Jadi ini adalah chest strap Seperti yang bisa kamu lihat Dan ini gunanya untuk meletakkan action cam Di tengah Jadi kalau kamu mau bikin video POV Kayak yang biasa saya buat seperti ini Itu menggunakan Chest Strap Nah ini yang biasa saya pakai nih Udah mungkin bertahun-tahun ya Karetnya nih udah mulai kendor Karena ya ini harganya murah banget sih Cuman waktu itu saya pikir kayak Ada nggak sih produk chest strap gitu yang lebih serius Yang lebih Apa ya? Kalau bisa buat main downhill tuh Lebih nggak goyang-goyang gitu Dan lebih anteng Saya pikir tuh awalnya nggak ada Dan ternyata Ada jawabannya Waduh Ini produk dari Telesin Yang dibeli dari Banggood Lagi-lagi dari Banggood Karena ya disini kayaknya saya lihat Nggak ada yang jualnya Nah ini kotaknya nih Ini action cam chest mount harness for action camera Kemarin udah saya buka Jadi ini bentuknya seperti ini ya sobat upgrade Waduh ini Proper banget ya Jadi ada cushionnya di bagian sini Busa Dan dia bisa depan belakang nih Kalau misalnya kamu mau mounting kameranya Jadi misalnya ini kamu pengen nge-shoot ya Taruh kamera di bagian belakang Buat nge-shoot teman kamu Dan juga untuk bagian depan nih Jadi ada dua Dan ini kalau ngeliat dari bahannya Karetnya beda Kita compare yang ini nih Matte innya tuh beda ya Build quality-nya Ini plastiki dan karetnya keliatan murah banget ya Emang murah banget Ini lebih proper Dan yang saya seneng Kalau untuk si Telesin ini nih Chest mount-nya Dia untuk ngebuka kameranya tuh gampang Jadi kalau misalnya pengen vlogging ya Seperti yang saya lakukan Jadi sekarang yang itu cukup beragam nih Sepedanya Nggak cuma full shoes Dan heart-tail Tapi ada Yang mau gravel juga Itu gampang nih Misalnya lagi mode vlogging Terus suara ketika kamu pengen Ngomong ya Langsung POV Wajah kamu gitu Itu bisa langsung diputer Langsung shot Jadi bisa langsung dipasang lagi Dan itu Sangat banget Useful kalau menurut saya Kalau kamu seneng vlogging Ini udah ada GoPro Max Jadi ini tinggal Gila ini Super upgrade Diputer That's it Ngonci Jadi kalau mau nyopot Juga tinggal dipencet Jadi gini Jadi sangat simple Dan sangat secure Dan kalau dila disini Memang Mounting-nya beda Jadi dia nggak seperti Kebanyakan ya Yang universal Entah ini drawback Atau nggak Cuman menurut saya sih Ya Sangat praktis aja Cuman kalau misalnya ini Hilang atau patah Mungkin agak susah Kali nyarinya ya Itu sih yang menurut saya Yang agak Perlu diperhatikan Ketika membeli ini Dan cara pakenya pun Sangat simple Seperti ini Seperti ini Seperti upgrade Disini kan ada Strapnya Tinggal dipasang Terus ini kamu Ke kepala Yes Dan Seperti ini Jadi dia Sudah sangat Proper Kalau misalnya Mau dikencangin Tinggal ditarik Biar lebih Secure Yap Ini mau Belly dance Supaya dia nggak goyang Seperti ini Oke Diputur Pencet Lepas Seperti itu Ini akan saya coba Di Router Gois Kali ini Selalu abis Zeki Dia double position Bisa depan belakang Elastisitasnya kuat Dan ini Bagian cushionnya Dia breadable Jadi Nyerap keringat Dan Bisa kayak bernapas Gak bikin kamu Basah dan lepek Itu enggak Jadi ini Enak banget Dipakainya Cuman memang Yang perlu disadari Mungkin drawbacksnya Yang satu Di bagian Release buckle Karena kalau Misalnya kamu Hilang ini Benda ini Kayaknya saya cari-cari Di online Nggak ada yang jual Jadi Sebisa mungkin Jangan hilang Jangan patah Atau jangan rusak Kemarin saya Coba browsing-browsing Kayaknya kok Nggak nemu ya Paling itu aja Si drawbacknya Atau Mungkin memang Kalau hilang Terus beli satu set I don't know Jadi kayak gitu Sobat upgrade So far Pengalaman saya Pake ini Kemarin Nyaman Jadi kayak pake tas Ngelekapnya Pas Cuman kalau Urusan sesek Pasti namanya Chest strap Ini pasti Kalau belum terbiasa Kurang nyaman Cuman kalau Untuk orang yang Udah biasa vlogging Pake chest cam Ini akan Kerasa banget Bedanya Dibanding Pake yang Ini nih Yang 70 ribuan Jadi kayak gitu Kesimpulannya Terima kasih Udah nonton Untuk pembelian Bisa di deskripsi Cek Oke Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Ans automatic Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Okay Sampai jumpa Terima kasih.